Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami, Rans Technics Kali ini kami akan unboxing mengenai Ini ya Alarm Sensor Gerak Nah, disini yang saya pegang ini adalah Alatnya ya Nah, disini ada tampilan Gambar ya Ada dua remote Dan Ada satu alarm Nah, keterangan di kotaknya Itu ada Ya, mini alarm With dua remote Ya, dengan detection Hingga 8 meter Ya, 105 derajat Ya Oke Dan, otomatis Ya Tunda ya Tunda matinya Nah, langsung saja ya Saya buka Apa isi Di dalam kotak ini Nah, sesuai yang ada di gambar Ini ada perangkat Alarm Nah, di kotaknya ada dua Ya, sesuai ya dengan gambar Ada dua Remote Nah, fungsi remote ini adalah untuk Tentunya mematikan dan menghidupkan alarm Ya, jika ada pergerakan Ya, jika ada pergerakan Maka alarm ini akan hidup secara otomatis Ya Bunyi ya Dan Anda bisa mematikannya menggunakan remote Nah, atau mengaktifkannya lagi menggunakan remote Nah, di dalam kotaknya ada apa lagi Nah, ini ada Bracket ya Bracket atau mounting ya Untuk dipasangkan Atau digantung ya Di dinding Ini gampang ya Di sini bisa langsung digantung Tanpa bracket Tapi menggunakan paku Atau mur ya Yang dipasang di dinding Atau Anda bisa menggunakan bracket Jadi Anda tinggal Buka dan pasang ya Ini ada Saya pasangkan Nah, tinggal didorong saja ya Ke sini Dimasukkan ke lubang ini Lalu didorong ya Jadi bisa digantung ya Bisa digerakkan turun naik ya Nah, jika tanpa bracket Dia langsung rata di dinding ya Tidak bisa turun naik Nah, lumayan juga ya Ada bracketnya Nah, coba ya Ini apa saja ini ya Ini ada dua lampu indikator Ini hijau biasanya untuk Ya, standby ya Dan merah biasanya itu adalah Warning ya Peringatan Di sini ada lampu ya Dan di sini ada sensor peer Nah, ini kebetulan ya Letaknya di dalam ya Karena infrared bekerja pada saat gelap Nah, ini mungkin Diletakkan di dalam Supaya sensor peer-nya Bekerja ya Nah, ini ada tempat Baterai ya Nah, di sini Ada 4 baterai ya A2 ya 1, 2, 3, 4 Nah, 4 baterai Ukuran ini ya 1,5 pol Nah, ini Jadi, kalau 4 x 1,5 pol Totalnya berarti Ada 6 pol Nah, di sini ada colokan Untuk adaptor ya Bisa digunakan adaptor 12 pol Ya, ini ada adaptor 12 pol Bisa dipasangkan ya Ke Ini ya perangkat alarm Nah, langsung coba saya pasangkan ini ya Di sini ada 4 Buah baterai ya 4 x 1,5 Dapatnya 6 pol Tapi Bisa juga ya Dipasangkan 12 pol Ini ada soketnya ya Langsung dicolokkan kepalanya ya Nah, jika Anda Mau menggunakan baterai Lebih simpel Anda bisa menggunakan 4 baterai Langsung saya pasangkan Dan Saya uji coba ya Nah, di sini Lampu menyala ya Menyala ini ya Menyala Itu nampak ya Menyala Nah, di sini bisa Diaktifkan ya Untuk mengaktifkannya Menggunakan Ini Ada remote Nah, di belakangnya Untuk Mengaktifkan remote ini Ini ada baterai ya Di belakangnya Ini ada Penyekat ya Penyekat baterai Supaya tidak habis ya Jadi, pada saat digunakan Ini harus dicabut Nah, lalu bisa digunakan ya Dengan cara apa? Dengan cara Menekan Tombol ini Untuk mengaktifkan Nah Hijau akan setambai Tunggu beberapa detik Lalu nanti akan Merah ya Merah Untuk Tanda bahwa Alarm ini Telah aktif Ya Nah Jadi, ini Stumbainya mati ya Warna merahnya mati Jadi, pada saat Diaktifkan Hijau Menyala Ya Dengan beberapa detik Lalu akan mati Hijaunya Berarti sudah Stumbai Nah, jika Ada pergerakan Contoh ini Tangan saya ya Lampu merah Akan menyala Berkedip Lalu akan Membunyikan Alarm Nah Alarm bisa dimatikan Menggunakan Remote Jadi, pada saat Ya, ini aktif Jika ada Pergerakannya Ini kan kita Matikan Kita aktifkan lagi ya Nah, jika ada Pergerakan Seperti tadi Maka Akan otomatis Alarm hidup Jadi, ini adalah Sensor gerak ya Jadi, pertama Diaktifkan Hijau Tunggu beberapa detik Nanti hijau Akan mati Berarti sudah Standby Nah, ini sudah Standby Nah, jika ada Pergerakan Anda bisa Mematikannya Dari sini Jika Anda tidak Menginginkan Suara itu tadi Nah, jika tidak Anda matikan Melalui Remote Maka otomatis Mati sendiri Dan ini Sensitive ya Jika ada Pergerakan Nah, Anda bisa Mematikan Suara Alarm Jika Anda Ya Mau Mematikannya Nah Jadi, ini dalam Keadaan Tidak berfungsi ya Karena sudah Dimatikan Melalui Ini ya Remote Nah, jika Diaktifkan Seperti ini Saya tekan lagi Ini hijau Standby Nah, jika Alarm Bekerja Lalu Otomatis Mati sendiri Maka Tidak perlu Ditekan lagi Remote-nya ya Maka tetap Otomatis Jika ada Pergerakan Sekali lagi Maka dia Akan Menyala Nah, contoh ya Saya tutup Karena Bising Nah, maka Otomatis Mati Sendiri Jika Anda Tidak Menekannya Melalui Remote Atau tidak Mematikannya Melalui Remote Maka Ini Masih Standby ya Jadi Karena Bising ya Saya tutup Nah, otomatis Mati sendiri Tapi Dia tetap Standby Jika Anda Tidak Mematikannya Melalui Remote Jadi Akan Tetap Standby Jadi Kalau ada Pergerakan Pergerakan Atau Orang lewat Di pan Pintu Maka Ini Indikator Berkedip Menandakan Bahwa Alarm Mulai Melalui Nah Jika Anda Mau Matikannya Dari Remote Anda Tinggal Tekannya Nah Ini belum Disabut Yang ini Sudah Disabut Ada Dua Remote Nah Itu Mati Nah Jika sudah Dimatikan Dari Remote Ini tidak Berfungsi Tunggu Anda Mengaktifkannya Lalu Standby Nanti Setelah Hilang Standby Mati lampu Hijaunya Maka Sudah Standby Nah Jika ada Pergerakan Nanti Ini akan Bunyi Tapi Tidak Perlu Dimatikan Bunyinya Otomatis Mati Sehingga Jika ada Pergerakan Lagi Otomatis Bunyi Lagi Ya Oke Sudah Mengerti Demikianlah Unboxing Mengenai Sensor Otomatis Jika Ada Pergerakan Nah Jika ada Pergerakan Maka Alarm ini Bekerja Ya Cocok Sekali Ya Ini ada Dua Remote Ya Sangat Mudah Nah Jika Anda Tidak Menggunakan Remote Anda Bisa Colok Lagi Kembali Ya Ini Ada Penyekat Ya Penyekat Daripada Baterai Supaya Tidak Terjadi Habis Baterai Atau Anak Anak Menekan Tombol Ini Jadi Habis Baterai Demikianlah Tutorial Atau Unboxing Unboxing Dan Tutorial Mengenai Alarm Otomatis Atau Alarm Sensor Gerak Alarm Akan Mendeteksi Jika Ada Pergerakan Atau Area Sekitar Ada yang Lewat Maka Alarm Ini Akan Hidup Secara Otomatis Ya Dan Bisa Menggunakan Remote Untuk Mematikan Dan Menghidupkan Ya Menstandbykan Dan Mematikan Suara Alarm Nah Jika Anda Tidak Mematikan Dari Remote Maka Ini Akan Otomatis Suara Alarm Akan Mati Sendiri Tapi Statusnya Standby Ya Jika ada Pergerakan Lagi Maka Alarm Akan Menyala Ya Sangat Cocok Sekali Digunakan Di Area Pintu Masuk Jendela Ya Atau Apapun Ya Sangat Mantap Oke Jangan Lupa Subscribe Like And share Video kami Dan bagikan Video kami Ini Keteman Anda Jangan Jangan Lupa Ya Karena Ini Sangat Bermanfaat Ya Dibandingkan Juga Ya Ini Lebih Mantap Sih Ya Karena Apa Karena Ini Jelas Ya Jika Di rumah Ada Tindakan Pencurian Ya Masih Aman Dengan Ini Sensor Gerak Alarm Ya Karena Kita Langsung Tahu Tapi Kalau CCTV Ya CCTV Itu kan Tidak Diawasi Tidak Diawasi 24 Jam Tapi Dia Merekam Nah Pada Saat Ada Kejadian Saja Baru Kita Bisa Melihat Tapi Sudah Sempat Hilang Barang Kita Tapi Dengan Adanya Alarm Pengerakan Ini Kita Langsung Tahu Yang Dengar Suara Ini Yang Melakukan Tindak Kejahatan Dengar Suara Ini Jadi Panik Oke Demikian Tutorial Ini Jangan Lupa Bagikan Ke Teman Teman Anda Subscribe Like And Share Mantap Salam Sober Terima selamat menikmati selamat menikmati